Halo teman-teman kesemua, pada video kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan 10 metode pertanian unik yang ada di seluruh dunia. Yang berikut adalah 10 metode pertanian unik dari berbagai pelahan dunia yang menunjukkan kreativitas petani dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan mereka. Apa saja yang pertama yaitu subak di Bali, Indonesia. Ya subak adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan oleh para petani padi di Bali, di mana sistem ini menggabungkan irigasi dengan filosofi agama Hindu, di mana air dianggap sebagai anugerah dari para dewa. Gunikannya yaitu menggabungkan spiritual, budaya dan teknik irigasi dalam satu sistem sehingga menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Yang kedua yaitu hidroponik di Belanda, ini mungkin sesuatu yang sering kita lihat, di mana metode pertanian ini melibatkan penanaman tanaman tanpa tanah, tanam di dalam air yang kaya akan nutrisi. Keunikannya yaitu membutuhkan ruang yang sangat sedikit dan air yang lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional, cocok untuk lingkungan perkotaan. Yang ketiga yaitu pertanian vertikal di Jepang. Ya pertanian vertikal melibatkan penanaman tanaman dalam lapisan bertingkat di gedung-gedung atau struktur khusus. Ya Jepang menjadi pelopor dalam teknologi ini. Keunikannya yaitu memaksimalkan penggunaan ruang di daerah perkotaan yang padat dengan meningkatkan hasil permeter persegi. Selanjutnya yang keempat yaitu permakultur di Australia. Ya permakultur adalah pendekatan sistemik untuk pertanian yang meniru ekosistem alami, di mana metode ini dirancang untuk meminimalkan limbah dan mendorong sumber daya. Di mana letak keunikannya, ya menekankan keberlanjutan jangka panjang, ekologi dan harmoni antara berbagai elemen dalam pertanian. Yang kelima yaitu terra preta di Amazon Brazil. Ya petani asli Amazon menciptakan tanah subur yang disebut dengan terra preta dengan menambahkan arang, tulang-tulang dan sisa-sisa organik ke dalam tanah yang biasanya tidak subur. Keunikannya yaitu teknologi kuno ini telah menciptakan tanah yang tetap subur selama ribuan tahun meskipun lingkungan hutan tropis yang biasanya tidak mendukung pertanian. Yang keenam yaitu zaipits di Burkunia Faso, Afrika Barat. Ya zaipits adalah teknik pengolahan tanah di daerah semi kering dengan menggali lubang kecil di mana tanaman ditanam dan diberi nutrisi. Metode ini membantu mengatasi erosi dan memaksimalkan penyebaran air di daerah yang kekurangan curah hujan. Yang ketujuh yaitu pertanian teras sering di Filipina dan di China. Ya pertanian teras sering melibatkan pembuatan teras-teras di lering gunung untuk menanam padi atau tanaman lainnya. Keunikannya teknik ini mencegah erosi tanah dan memungkinkan pertanian di daerah pengunungan yang curam. Yang kedelapan yaitu sistem apung di Bangladesh. Ya Bangladesh atau di petani Bangladesh menggunakan rakit yang terbuat dari tanaman air untuk menanam sayuran dan selama musim hujan ketika lahan mereka terendam air. Keunikannya yaitu memanfaatkan air yang melimpah selama musim hujan untuk mencocok tanam dan mengatasi banjir musiman. Yang kesembilan yaitu polikultur tepi hutan di Meksiko. Ya sistem ini meniru ekosistem hutan dengan menanam berbagai jenis tanaman di bawah naungan pohon-pohon besar seperti sistem agroforestry. Keunikannya yaitu menciptakan ekosistem yang beragam dan sehat dengan menggabungkan berbagai spesies tanaman dalam satu ruang yang sama. Dan yang terakhir yang sepuluh yaitu kailan desain di Australia. Ya teknik ini digunakan untuk mengelola aliran air di lahan pertanian secara optimal dengan memanfaatkan kontur tanah. Keunikannya yaitu mengoptimalkan distribusi air di lahan yang kering atau yang berpotensi erosi dengan menjaga kesimbangan ekosistem. Dan itulah sepuluh metode-metode unik yang menunjukkan betapa peragamnya cara petani di seluruh dunia beradaptasi dengan tentangan lingkungan mereka. Ya seringkali menggunakan teknik tradisional yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Demikian semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.